UNRIVALET MEDISIN GOD SEASON 117 Bab 1171, Siapa yang menang, siapa yang hilang? Mendering. Suara logam berbenturan. Mata Ye Yuan kabur, pedang pembunuh tertentu sebenarnya diblokir oleh Ji Chang Lan. Setelah selang waktu 20 tahun, itu adalah pertama kalinya saudara magang, kedua orang itu begitu dekat. Namun, ekspresi Ye Yuan berubah. Pedang di tangan Ji Chang Lan sebenarnya adalah artefak surgawi juga. Huhu, kamu tampaknya sangat terkejut bahwa aku memiliki artefak surgawi di tanganku. Ji Chang Lan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Mendering. Energi esensi dua orang tersapu, terpisah satu sama lain. Trio Blood Soul menghela nafas panjang lega, merasa beruntung bisa selamat dari bencana. M banyak terima kasih kepada anak suci dewa atas penyelamatannya. Bawahan ini tidak mampu dan mengecewakan anak suci dewa. Keringat Blood Soul mengalir deras saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata. Ji Chang Lan mendengus dingin dan berkata, Jika bukan karena kalian masih punya sedikit kegunaan, Anda berpikir bahwa kursi ini akan menyelamatkan Anda semua. Sekelompok baik untuk tidak apa-apa, bahkan tidak bisa membuatnya sedikit membahayakan. Ji Chang Lan telah menyiapkan banyak kemungkinan dan bahkan berpikir bahwa ia dapat melukai Ye Yuan dengan serius. Siapa yang tahu bahwa selain membuat Ye Yuan menampilkan beberapa kartu truf, ia tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Ye Yuan sama sekali. Blood Soul dan yang lainnya tidak berani membantah, buru-buru mundur. Dengan putra suci mengambil tindakan, secara alami mereka tidak perlu lagi. Selain itu, Blood Soul melihat dengan kaget bahwa mereka tidak bisa memasukkan hidung mereka ke dalam pertempuran ini sama sekali. Itu terlalu mudah bagi Ye Yuan untuk ingin membasmi mereka. Tubuh abadi hanyalah lelucon di depan Ye Yuan. Ji Chang Lan bermain-main dengan pedang surgawi di tangannya dan berkata dengan ekspresi geli, Saat itu, pembangkit tenaga listrik kerajaan yang mati di tangan Tuan Surgawi terlalu banyak untuk disebutkan. Hanya pedang surgawi, tidak perlu membuat keributan besar. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, dan dia membuka mulutnya dan berkata, Tuan Surgawi yang kamu bicarakan, mungkinkah itu salah satu makhluk surgawi, Kanuo? Ji Chang Lan tersenyum dan berkata, Sepertinya kamu tahu sedikit. Hanya saja bunga iblis bunda suci telah muncul. Meskipun dia terluka parah oleh pedang surgawi, selama dia pulih dan bergabung dengan Tuan Dewa Surgawi, apakah Anda berpikir bahwa Anda masih memiliki harapan? Ye Yuan memberinya tatapan yang sangat berarti dan berkata, Apakah kamu mengikatku? Ji Chang Lan tidak memiliki niat untuk menyangkal, mengatakan, Saudara Junior, Anda adalah orang yang cerdas dan harus tahu logika burung yang baik memilih pohon untuk ditinggali. Perang tanpa harapan kemenangan, mengapa Anda harus mengambil pekerjaan yang sulit di luar jangkauan Anda? Dengan pengertianmu tentang aku, tidakkah kamu berpikir bahwa mengatakan kata-kata ini agak membuang nafasmu? Apakah Anda berpikir bahwa saya akan setuju? Ye Yuan berkata dengan mengejek tertawa mengejek. Ji Chang Lan berkata, Zaman telah berubah. Karena Anda secara pribadi melihat bunga iblis bunda suci terbentuk, saya percaya Anda harus tahu bahwa Anda sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Surga mutlak memiliki Jiang Chen pembangkit tenaga listrik realiti dewa asal ini membantunya. Tapi di sampingmu, siapa lagi yang ada di sana? Tanpa keberadaan alam dewa, Tuan Surgawikanwo dan bunga iblis bunda suci bahkan lebih tak terkalahkan. Petik 2. Alis Ye Yuan tanpa sadar disatukan ketika dia mendengar itu. Ketika Ji Chang Lan melihat, dia melanjutkan, Sebenarnya, hari-hari itu bersama Anda dan Tuan, saya juga sangat bahagia. Tetapi saya tidak memiliki perintah atas diri saya sendiri. Urutan bertahan hidup dari ras iblis seperti Raja Manusia bagi rakyatnya, pikiran untuk hidup, pikiran untuk mati. Berbicara tentang itu, Anda mungkin tidak percaya. Guru Surgawi menyegel jiwa Surgawi saya dalam jiwa Surgawi Manusia. Karenanya, itu sebabnya Anda semua tidak dapat mendeteksinya. Tetapi selama bertahun-tahun, saya telah dikorosi oleh jiwa manusia. Orang bisa mengatakan bahwa aku setengah iblis, manusia setengah aneh sekarang. Mengenai kejadian guru, saya hanya bisa mengatakan. Sangat menyesal. Kau harus tahu, nasib terakhir mandat putra surga adalah kematian. Absolute heaven seperti itu, Fang Tian 50 ribu tahun juga sama seperti itu. Dalam hal eksploitasi berjasa dan prestasi besar, siapa yang dapat bersaing dengan mandat putra surga dalam sejarah umat manusia? Tetapi Anda melihat, di antara mandat putra surga yang Anda kenal, siapa lagi yang ada? Kata-kata Jichang Lan dapat dikatakan menyentuh akord hati seseorang. Dia membicarakannya sampai Ye Yuan benar-benar ragu sejenak. Dia tidak mengatakan hal-hal seperti apapun yang mendominasi alam surgawi, hanya dia sendiri yang berkuasa, dan seterusnya. Karena dia tahu bahwa Ye Yuan tidak tertarik sama sekali. Bergerak dengan perasaan, memahami dengan alasan, adalah cara terbaik untuk mengikat Ye Yuan. Namun, Long Tang di dalam Fast Heaven Pagoda agak panik ketika dia melihat penampilan Ye Yuan yang goyah. Ye Yuan, ras iblis tidak boleh dipercaya. Jichang Lan ini jahat dan sangat ambisius, Anda tidak harus tertipu triknya. Long Tang berkata dengan cemas. Saudara muda, kami adalah sesama murid selama 500 tahun. 500 tahun bagi saya, manusia setengah manusia, setengah gila ini, sungguh menghangatkan hati saya. Tapi Kanuo, pada hari saya dilahirkan, saya dimetraikan olehnya, menjadi penampilan yang aneh ini. Saya bisa memberitahu Anda sebuah rahasia. Sekarang surga dao dunia surgawi hilang, Kanuo sudah kehilangan minat di dalamnya. Setelah menaklukkannya, dia masih ingin memikirkan cara untuk kembali ke tempat asalnya. Pada saat itu, kami akan membangun kembali ketertiban di alam surgawi dan mempertahankan keadaan saat ini. Bukankah itu bagus? Jichang Lan merangkai dengan terampil. Dengan ini, Long Tang semakin panik dan berkata, Kamu Yuan. Jangan dengarkan kebohongannya. Dia. Kamu tutup mulut untuk tuan muda ini. Ye Yuan tiba-tiba berteriak. Jichang Lan membeku ketika dia mendengar itu tetapi kemudian dia melihat Ye Yuan mengeluarkan Fast Heaven Pagoda dan dengan santai mengeluarkan beberapa mantra. Suara Long Tang tidak bisa lagi mentransmisikan. Ketika Long Tang di dalam melihat situasi, dia bahkan lebih bingung seperti semut di wajan panas. Tapi Ye Yuan sudah sepenuhnya mengendalikan pagoda surga-surga sekarang. Dia, roh artefak, benar-benar tak berdaya. Ketika Jichang Lan melihat situasi itu, dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Sepertinya bujukannya mulai berlaku. Kamu tadi bilang, dia akan memikirkan cara untuk kembali ke tempat asalnya. Apa, apa ini artinya? Ye Yuan bertanya dengan suara serius. Jichang Lan berkata, Perlombaan iblis bukanlah perlombaan rilem surgawi sama sekali. Adapun bagaimana mereka datang, sangat menyesal, saya juga tidak tahu. Ye Yuan mengerutkan alisnya dan mulai merenung. Berita ini benar-benar berita yang menggemparkan dunia. Tapi, aku mendengarkan Wo berkata sebelumnya, mereka. Lampu menyala, Jichang Lan tiba-tiba melesat maju. Dia sedang menunggu kesempatan di mana Ye Yuan menjadi lalai dengan berbicara sampai sekarang. Dia tidak berharap sama sekali untuk kesetiaan janji Ye Yuan untuk ras iblis. Tapi dia tahu bahwa Ye Yuan pasti akan tertarik pada sejarah ras iblis. Oleh karena itu, ia menggali langkah demi langkah, menunggu ketidakhadiran sesaat Ye Yuan. Ketika para ahli bertukar pukulan, sebuah instan sudah cukup. Disengaja dalam nasihat, cepat bertindak. Pedang Jichang Lan sangat cepat. Dibandingkan dengan teleportasi Ye Yuan yang lebih besar, itu tidak kalah dengan baik. Hanya saja Jichang Lan tidak berpikir bahwa pada saat yang bersamaan, Ye Yuan juga pindah. Mendering. Mendering. Dua pedang panjang berpotongan dan dilewati, berpisah saat kontak. Jauh, Blood Soul dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk menelan air liur mereka. Adegan tadi-tadi terlalu serius menarik. Bahkan mereka juga dibawa oleh Jichang Lan dan bahkan berpikir bahwa Lord Holy San benar-benar merekrut Ye Yuan. Tapi siapa yang tahu itu dalam sekejap, situasinya tiba-tiba berubah. Blood Grudge? Mereka, siapa yang menang? Blood Soul tidak bisa menahan diri untuk meminta Blood Grudge di sebelah. Blood Grudge menggelengkan kepalanya dan juga terlihat gugup. Off. Darah segar tiba-tiba menyembur keluar dari dada Ye Yuan, dan dia tanpa sadar berlutut tetapi berhenti di tengah jalan. Hahaha, anak suci dewa memang tangguh. Melihat adegan ini, Blood Soul tiga orang tidak bisa menahan kegembiraan. Bab 1172, pedang terbang berdarah. Ye Yuan, akamu baik-baik saja. Pembatasan pagoda surga-surga juga secara otomatis dihapus pada saat ini. Longteng bergegas langsung keluar dari pagoda Fast Heaven dan menatap Ye Yuan dengan prihatin. Kulit Ye Yuan pucat pasi, darah di dadanya memancar keluar seperti air mancur, tampak sangat menakutkan. Luka yang diukir pada tubuh fisik oleh pedang suci tidak mudah untuk disembuhkan. Ye Yuan memutar seni generasi naga tiruan dengan gila, tapi luka itu sembuh agak lambat. Aku, aku baik-baik saja. Kulit Ye Yuan putih seperti selembar saat dia berkata dengan keras. B. Bunuh dia. R. Mulut Jicanglan memancarkan lolongan. Seperti jika melelahkan semua kekuatan di tubuhnya. Puci. Setelah suara ini dibuat, tubuh Jicanglan benar-benar terpotong di pinggang. Melihat adegan ini, ekspresi trio Blood Soul berubah drastis. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa babak ini, sebenarnya Ye Yuan yang menang. Ye Yuan hanya mengalami luka di dadanya, sementara Jicanglan terpotong setengah di pinggang. Demikian pula, menggunakan artefak surgawi, luka itu juga tidak dapat sembuh. Tapi tanpa diragukan lagi, situasi Ye Yuan sekarang menjadi lebih berbahaya. Reaksi tiga orang Blood Soul tidak bisa dikatakan tidak cepat. Mereka berlari keluar, menyerbu ke arah Ye Yuan. Ekspresi Longteng berubah sangat dan baru saja akan mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Ye Yuan. Biarkan aku. Selesai berbicara, Ye Yuan menggumamkan kata-kata dengan pelan. Hukum Dao-Dao yang misterius dan sulit dipahami perlahan-lahan muncul. The Fast Heaven Stone Estelle tiba-tiba berubah besar dari kecil, menghancurkan ke arah tiga orang. Trio Blood Soul tidak berpikir bahwa Ye Yuan masih memiliki mundur seperti itu. Karena tidak siap, mereka segera ditekan oleh prasasti batu Fast Heaven. Fast Heaven Stone Estelle yang membawa hukum Divine Dao secara langsung menghancurkan ketiga orang menjadi berkeping-keping. Bahkan gas hitam yang terkondensasi ke dalamnya juga langsung dimusnahkan oleh Fast Heaven Stone Estelle. Fast Heaven Stone Estelle dan Evil Extermination Sword awalnya adalah kutukan dari ras iblis. Ye Yuan sudah bisa menarik sebagian dari kekuatan Fast Heaven Stone Estelle saat ini. Bagaimana bisa Trio Blood Soul mampu bertahan? Tentu saja, ini terutama masih karena Ye Yuan melukai mereka sebelumnya dengan Coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Kekuatan mereka saat ini sudah sangat diabaikan. Uh, wark! Selesai menekan Trio Blood Soul, Ye Yuan juga muntah seteguk darah. Memanfaatkan esensi surgawi dan kekuatan hukum Dao surgawi, terutama dalam keadaan terluka parah, itu menambah beban pada tubuhnya bahkan lebih. Kamu Yuan, Longteng buru-buru pergi untuk mendukungnya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Aku baik-baik saja. Senior, Anda kembali ke dalam pagoda Fast Heaven pertama. Pertarungan ini belum berakhir. Petik 2 Ekspresi Longteng berkedip tanpa henti, tapi akhirnya masih menganggup dan kembali ke dalam pagoda Fast Heaven dengan enggan. Saat ini, tingkat pertempuran ini sudah tidak bisa dia ikuti. Pada saat ini, cahaya berdarah melonjak ke langit dari tubuh Jik Changlan. Tempat di mana dia terputus di pinggang sebenarnya bergabung kembali, tampak sangat mengerikan. Sangat jelas, dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memulihkan kekuatannya. Pedang Ye Yuan ini tidak memotong bagian vitalnya. Bahkan seniman bela diri biasa tidak bisa dibunuh, apalagi iblis seperti Jik Changlan. Seni generasi naga tyron Ye Yuan juga berputar hingga batasnya, memulihkan lukanya. Pada saat yang sama, ia bahkan menelan pil obat TR9. Betapa liciknya, kakak muda. Pada saat ini, Jik Changlan yang berada di dalam cahaya darah berbicara. Nada suaranya sedingin es. Jelas, dia menerima pukulan Ye Yuan jauh ke dalam hati. Dia memancing Ye Yuan langkah demi langkah tetapi tidak berharap bahwa Ye Yuan hanya bertemu satu tipu muslihat dengan yang lain, dan bahkan dengan sengaja menyegel pagoda surga raya agar dia bisa melihatnya. Pada akhirnya, dia jatuh ke skema Ye Yuan. Utaran ini, masih dia yang kalah oleh takik. Kamu juga menipu. Menyelamatkan mereka barusan mungkin untuk menjadi kambing hitam bagimu, kan? Petik 2. Dia tidak punya reservasi sebelumnya dalam membiarkan blood soul dan sisanya untuk menyerahkan diri bagi Ye Yuan untuk membunuh, untuk menyperburuk cedera Ye Yuan. Dengan cara ini, ia bahkan memiliki lebih banyak waktu untuk pulih dari luka-lukanya. Jik Changlan tahu bahwa Ye Yuan masih memiliki kekuatan yang tersisa. Jika Ye Yuan tidak menyusut kembali dari cedera parah dan langsung datang untuk membunuhnya, ia praktis tidak memiliki sisa kekuatan untuk membalas. Hanya banyak sampah. Mati untukku adalah kemuliaan mereka. Kata Jik Changlan tanpa peduli. Kamu benar-benar pantas mati. Hahaha, adik lelaki juniorku, sudah mencapai titik ini hari ini. Apakah kamu masih belum mengerti aku? Karena itu, aku datang untuk membunuhmu. Kamu tidak bisa membunuhku. Pertempuran ini, orang yang mati adalah kamu. Petik 2. Apakah begitu? Kalau begitu mari, lanjutkan putaran, bagaimana? Petik 2. Sambil berbicara, Ye Yuan perlahan berdiri. Jik Changlan dalam cahaya darah terkejut dan berkata dengan ngeri, kamu. Bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat? Ye Yuan berkata dengan dingin, karena kamu tahu bahwa aku memperoleh canon medisin jiwa dewa, tidak bisakah kamu menebaknya? A. Arcane Insight Reng. Jik Changlan berkata dengan ngeri. Pil obat Arcane Insight Reng berisi hukum di Findao. Pil obat penyembuhan secara alami dapat menghilangkan kekuatan hukum yang ditinggalkan artefak surgawi pada luka. Jadi, bisakah kamu pergi dan mati saja? Suara acuh-ta'acuh Ye Yuan terdengar. Pedang menebas Jik Changlan di dalam cahaya berdarah. Namun di detik berikutnya, ekspresi Ye Yuan berubah drastis. Semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Lonceng alarm Ye Yuan berbunyi, dan dia memilih untuk berteleportasi lebih besar pada saat pertama. Pedang terbang berdarah. Suara aneh tiba-tiba keluar dari dalam cahaya berdarah, sangat berbeda dari Jik Changlan biasanya. Namun, ketika pedang terbang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya diperbesar tanpa batas di murid Ye Yuan, Ye Yuan merasakan tekanan luar biasa. Tanpa menahan sedikitpun. SWOT Intent Connecting to Divinity. Ye Yuan mengumpulkan energi esensi, mengaktifkan pedang surgawi pembasmian jahat sampai batasnya. Jaring pedang tebal menyambut pedang terbang berwarna darah yang mendekat. Pedang terbang ini bukanlah pedang asli, tapi satu demi satu dari energi pedang yang pekat. Energi pedang dan energi darah menyatu bersama. Hu, hu, hu. Segera, jaring pedang Ye Yuan dan pedang darah bertabrakan. Serangan pertama, Ye Yuan hampir memuntahkan seteguk darah. Ini adalah benturan hukum di Feindao. Namun, sepertinya Jik Changlan adalah level yang lebih tinggi. Ye Yuan memutar seni kura-kura harta karun hitam dan seni generasi naga tiran, dan dengan paksa menekan energi darahnya yang bergulir. Pada saat yang sama, pedang pembasmian jahat di tangannya tidak berhenti sesaat, menari sampai itu tidak bisa ditembus. Untuk sesaat, Ye Yuan tampaknya dadanya diserang oleh palu berat yang tak terhitung jumlahnya. Luka dari sebelumnya tidak segera sembuh. Di bawah serangan pedang darah yang tak terhitung jumlahnya ini, lukanya terbelah sekali lagi. Hu, hu, hu. Akhirnya, gelombang pedang darah ini bertahan oleh Ye Yuan. Tapi luka di tubuhnya memburuk beberapa kali. Pada jubah panjang putih Ye Yuan, itu sudah ternoda penuh darah merah ke hitaman. Ji Chang Lan memang tidak mudah ditangani. Dalam cahaya darah, Ji Chang Lan perlahan berjalan keluar. Tubuhnya yang terputus sebenarnya disatukan sekali lagi pada saat ini. Adik junior muda, langkah ini masih bisa dilewati, kan? Kamu juga terlalu ceroboh. Kemampuan pemulihan ras iblis dinilai buruk. Bahkan kamu sudah pulih, bukankah aku akan sembuh? Ji Chang Lan berkata pada Ye Yuan dengan senyum lebar. Darah di dalam tubuh Ye Yuan dalam kekacauan. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa berbicara. Pedang darah itu terlihat sangat ceroboh dan biasa saja, tetapi kekuatannya sungguh menakutkan. Pedang iblis pemusnahan jahat yang ia gunakan dengan esensi surgawi sebenarnya tidak mampu menangkal dampak yang dibawa oleh kekuatan hukum kepadanya. Bab 1173, Fury Swordfire Lotus He, berbicara tentang para jenius, bukan hanya kamu saja di dunia ini. Beberapa tahun ini, kakak laki-lakimu, aku, tidak malas. Pedang terbang pertumpahan darah ini menggabungkan darah dao-dao yang transcendent dan pedang dao ras manusia. Dari segi kekuatan, itu sudah tidak lebih lemah dibandingkan dengan sepuluh raja surgawi besar, pembangkit tenaga listrik semacam itu, kata Ji Chang Lan dengan senyum tipis. Ye Yuan merasakan bahwa pedang darah ini seperti bola meriam. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia masih dipukuli hingga cedera parah. Dengan kekuatan pertahanan Ye Yuan, ini sama sekali tidak terpikirkan. Huhu, berhentilah memeras otakmu dengan sia-sia. Apakah Anda berpikir bahwa saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengatur nafas? Sekarang, saudara senior akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan pria tua sialan itu milikmu. Petik 2 Ji Chang Lan tiba-tiba menjadi tegas. Dia tiba-tiba menebas pedang suci di telapak tangannya sendiri. Darah segar-segera disemprotkan ke seluruh pedang suci. Blood set flying sword, pergi untukku. Sekali lagi, pedang darah yang tak terhitung merobek udara dan tiba, dan benar-benar membawa suara siulan. Serangan ini, Ye Yuan sudah tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tapi di detik berikutnya, ekspresi wajah Ji Chang Lan menjadi sangat menarik. Cangkang kura-kura seukuran manusia muncul di depan Ye Yuan. Mystic Art Holy Tortoise Seychelles. Pedang darah yang awalnya tak tertandingi dan sengit bertabrakan dengan kulit kura-kura dan benar-benar bahkan tidak bisa membangkitkan satu gelombang pun. Mata Ji Chang Lan menatap seperti lingkaran lebar, tapi dia menolak untuk percaya semua yang dia lihat di depan matanya. Putaran lain Blood Set Flying Sword. Namun, itu masih tidak menimbulkan gelombang. Setelah Shell Mystic Art Holy Tortoise, Ye Yuan saat ini memanfaatkan seluruh waktunya untuk memulihkan energi esensi. Seni generasi naga Tyrant Ye Yuan, mengikuti peningkatan kekuatan tubuh kedagingan, sudah dibudidayakan ke tingkat ke sembilan tahap akhir. Saat ini, kekuatan pemulihan sangat mencengangkan. Plus, efek obat dari pil obat wawasan misterius sebelum-belum memudar. Mystic Art Holy Tortoise Shell sudah cukup untuk melawan sampai dia mendapatkan kembali kekuatannya. Ji Chang Lan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan heran, ini. Mungkinkah ini harta yang hilang dari klan kura-kura hitam, Mystic Art Holy Tortoise Shell? Sialan, peluang keberuntungan bocah ini benar-benar menantang surga. Petik 2 Memikirkan hal itu, wajah Ji Chang Lan menjadi dingin, dan dia berkata, tidak mungkin. Sama sekali tidak bisa membiarkannya memulihkan kekuatan. Kalau tidak, konsekuensinya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Secara naluriah, Ji Chang Lan merasakan sedikit ancaman. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh tubuh Ji Chang Lan diselimuti gas hitam. Mengamuk energi jahat memberi orang perasaan yang menegangkan. Ciyi. Ji Chang Lan memotong telapak tangannya sendiri sekali lagi, lalu memoleskan darahnya sendiri pada pedang surgawi. Pedang surgawi memancarkan getaran intens, muncul sangat tidak ingin. Ji Chang Lan berkata dengan senyum mengerikan, menjadi gaun pengantin untuk kursi ini, itu adalah kehormatan Anda. Iblis api melonjak ke langit, tekan untukku. Petik 2. Awan gas hitam langsung membungkus pedang surgawi. Kengganan pedang surgawi sebenarnya benar-benar hancur. Energi jahat Ji Chang Lan berkali-kali lebih murni dibandingkan dengan iblis rata-rata. Bahkan dibandingkan dengan Viengot Jialan, itu sama sekali tidak inferior juga. ARGH. Ji Chang Lan meraung, aura seluruh orangnya tiba-tiba melambung tinggi. Otot-otot peledak benar-benar mencabik-cabik pakaiannya. Fitur wajahnya juga menjadi biadab abnormal. Seluruh orang itu seperti binatang buas yang mengamuk. Ji King Yun, aku ingin melihat berapa lama kulit kura-kura milikmu ini bisa bertahan. Pedang Vien Blutset. Petik 2. Sosok Ji Chang Lan tiba-tiba menghilang, seperti menghilang ke udara. Bang, bang, bang. Detik berikutnya, hanya untuk mendengar serangkaian dentuman keras yang terjadi. Di Mystic Art Holy Tortoise Shell, suara ledakan yang dahsyat datang. Gelombang-gelombang energi yang menakutkan menyebar selapis demi selapis, meledakan seluruh rumah dan tubuh pegunungan Medisin King menjadi tumpukan debu. Tingkat dampak ini praktis sudah menjadi batas dari apa yang bisa dicapai oleh raja-raja surgawi. Ji Chang Lan tahu bahwa Mystic Art Holy Tortoise Shell ini pasti tidak digunakan oleh Ye Yuan. Itu pasti harta satu kali. Selama dia menyerang terus-menerus, itu bisa mempercepat pengeluaran Mystic Art Holy Tortoise Shell, dan mengurangi waktu pemulihan Ye Yuan dari sana. Kedua orang itu berpacu melawan waktu. Setelah Shell Mystic Art Holy Tortoise, Ye Yuan tidak bergerak sedikitpun. Seolah-olah segala sesuatu di dunia luar tidak memiliki sedikitpun hubungan dengannya. Beberapa saat yang lalu, di sebidang tanah kosong di Fast Heaven Pagoda, berdiri seribu viris identik dalam barisan. Melihat lebih dekat, bentuk-bentuk viris berbeda. Beberapa duduk bersila, beberapa bermain dengan api di telapak tangan mereka, sementara beberapa berada dalam keadaan merenung. Bahkan ada beberapa yang bertarung berpasangan. Di peron, mata tubuh utama viris sedikit tertutup, duduk bersila, seolah dia sedang memahami sesuatu. Tiba-tiba, sebuah suara ditransmisikan ke Fast Heaven Pagoda. Berapi api, aku butuh bantuanmu. Itu justru suara Ye Yuan. Firi membentak matanya dan menjawab, Oke, kakak, aku segera datang. Selesai berbicara, seluruh tubuhnya bergetar. Seribu klon api itu berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, mengalir langsung ke tubuhnya. Firi menutup matanya sekali lagi. Dia mencerna pemahaman seribu viris ini. Setelah seratus nafas, Firi perlahan membuka matanya. Sinar cahaya cemerlang muncul di matanya. Di samping, Longteng membuka mulutnya dan berkata, Bagaimana? Firi berkata dengan senyum ringan, Tingkat pertama, saya sudah mempelajari dasar-dasarnya. Seluruh tubuh Longteng bergetar, dan dia berkata dengan heran, S begitu cepat. Firi menganggup dan berkata, Saya awalnya fisik roh-roh bawaan. Memahami kekuatan sumber api dapat dikatakan menghasilkan dua kali hasil dengan separuh upaya. Meskipun hukum divine dao sulit, bagi saya saat ini, itu bukan sesuatu yang di luar jangkauan saya. Lebih penting lagi, metode yang Big Brother ini buat terlalu cerdik. Petik 2. Tapi Longteng menghela nafas dan berkata, Ya, benar-benar tidak tahu bagaimana pertumbuhan kepala anak ini, untuk benar-benar memikirkan metode kultivasi semacam ini. Menggunakan klon untuk mengolah metode budidaya, kemudian berkumpul ke tubuh utama. Ini setara dengan memiliki seribu viris yang membudidayakan pada saat yang sama. Meskipun efeknya lebih rendah daripada tubuh utama yang dikultivasi sendiri, begitu klon ini bergabung, efeknya 10 kali, bahkan 100 kali kecepatan kultivasi tubuh utama. Petik 2. Setelah Ye Yuan memperoleh spirit Bristle 9 yang di Fine Art dari Teng Yun di sana, dia tiba-tiba datang dengan ide aneh dan memberikan metode kultivasi ini ke Firi. Api esensi lahir dari langit dan bumi sebagai permulaan, dan lotus flame sandal api juga merupakan tanaman spiritual surga dan bumi. Dengan ranah kultivasi Firi saat ini, memahami spirit Bristle 9 yang di Fine Art benar-benar maju dengan kecepatan yang luar biasa. Sementara pada saat ini, Firi sudah belajar dasar dari spirit Bristle 9 yang di Fine Art Chapter di Fine Dao Chapter. Dari segi kekuatan, dia sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan mistis Void Puncak biasa. Kakak benar-benar bakat luar biasa. Senior, aku akan membantu kakak. Kata Firi kepada Long Teng. Bang, bang, bang. Jichanglan seperti mesin perang yang tak henti-hentinya, menggunakan kekuatan ofensif yang sangat kuat untuk membombardir Mystic Art Holy Tortoise Shell. Di bawah upayanya yang tak kenal lelah, getaran Mystic Art Holy Tortoise Shell menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Akhirnya, dengan keras, Mystic Art Holy Tortoise Shell tidak lagi mampu menahan kekuatannya yang luar biasa dan meledak terbang. Kakak, Ji King Yun, waktumu sudah tiba. Jichanglan berteriak penuh semangat, melihat adegan ini. Tapi tepat pada saat ini, tiba-tiba ada sosok tambahan di samping Ye Yuan. Kedua tokoh itu tampaknya telah berkonsultasi terlebih dahulu, gerakan mereka hampir disinkronkan. Dua gelombang kekuatan hukum Dao-Dao yang menakutkan menyembur seperti naga kembar meludahi mutiara. Fury Swordfire Lotus Bab 1174 membalas permusuhan besar. Dua kekuatan hukum di Fein Dao perkasa saling terkait, tapi itu tidak sesederhana satu tambah satu sama dengan dua. Firi lahir dari Klinsing Sandal Flame Lotus, sedangkan Klinsing Sandal Flame Lotus adalah klon Ye Yuan. Antara api dan Ye Yuan bisa dikatakan terhubung dalam pikiran dan jiwa. Sinkronisasi dua orang seni casting itu serempak. Dua jenis hukum di Fein Dao melapiskan bersama, saling menambah satu sama lain, kekuatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan hukum di Fein Dao yang independen. Pedang ini kuat tak terbayangkan. Murid Jichang Lan mengerut, ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat untuk mengubah gerakan. Dengan bunyi dentang, pedang panjang Jichang Lan langsung terbentur, terbang keluar dari tangannya. Uci. Pedang iblis pemusnahan jahat menusuk dengan kejam ketubuh Jichang Lan, menghancurkan kekuatan hidupnya. Pedang iblis pemusnahan iblis awalnya paling banyak melawan hal-hal jahat. Hukum api yang sama dari api dapat memurnikan banyak hal di bawah langit. Pedang ini benar-benar berakibat fatal bagi Jichang Lan. Suoosh. Tepat pada saat itu pedang pembasmi jahat menusuk ketubuh Jichang Lan, masa gas hitam tiba-tiba terbang keluar dari atas kepalanya, melarikan diri. Kecepatan gas hitam sangat cepat. Tapi di depan Ye Yuan, yang tahu seni teleportasi yang lebih besar, itu sia-sia bahkan jika itu lebih cepat. Ingin pergi. Ye Yuan tertawa dingin. Teleportasi yang lebih besar langsung ditampilkan. Bagaimana bisa Jichang Lan tanpa tubuh fisik dibandingkan dengan kecepatan Ye Yuan? Satu teleportasi dan jaraknya 20 ribu kaki. Gas hitam tidak melarikan diri terlalu jauh dan sudah diblokir dari depan oleh Ye Yuan. 20 kaki. Domain pedang. Ye Yuan sudah dengan kuat mengunci Jichang Lan di tengah melarikan diri. Pada saat ini, lapisan api putih pucat menutupi perbatasan domain of sword. Melihat dari jauh, itu seperti bola api. Permusuhan membunuh ayah seseorang, kebencian kehilangan istri. Apakah Anda berpikir bahwa saya akan membiarkan Anda melarikan diri? Suara Ye Yuan tampaknya berasal dari dunia bawah, dingin yang menusuk tulang. Permusuhan lebih dari 20 tahun meletus saat ini. Ditambah 20 tahun singkat ini, hal yang dipikirkan Ye Yuan tentang siang dan malam adalah untuk membalas dendam. Demi tujuan ini, Ye Yuan bisa dikatakan memiliki jalan keluar yang sempit. Dari seorang Tuan Mudariang yang mengejar Dao dengan sepenuh hati, ia menjadi seseorang yang bertekad untuk unggul, seorang seniman bela diri yang kuat yang berspesialisasi dalam Marsial Dao. Transformasi yang dialami di antara ini tidak bisa dikatakan tidak hebat. Sekarang, akhirnya terlihat. King Yun, kamu dan aku adalah saudara magang bagaimanapun juga. Selain itu, saya tidak membunuh ipar perempuan, dia belum mati. Petik 2. Sebenarnya, Ji Changlan juga tidak tahu apakah Yue Mengli sudah mati atau tidak. Tapi sekarang, untuk hidup, dia secara alami menempel pada senjatanya bahwa dia tidak mati. Hanya dengan cara ini, dia dapat memiliki kesempatan untuk hidup. Benar saja, ketika Ye Yuan mendengar kata-kata ini, ekspresinya tidak bisa membantu berubah, dan dia berkata, di mana Li Er? Kau biarkan aku pergi dulu. Kalau tidak, Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Ji Changlan mengancam. Ye Yuan tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, apakah kamu pikir? Kamu memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar dengan saya. Kenapa aku tidak memiliki kualifikasi? Saudaraku yang baik, aku mengerti kamu juga. Saya tahu bahwa Anda pasti akan membiarkan saya pergi, bukankah begitu? Anda bahkan tidak bisa memberikan pukulan pada mantan rekan murid yang sudah dikuasai setan itu, mungkinkah? Anda akan membunuh saya demi kekasih Anda. Petik 2. Ji Changlan memiliki tampilan yang teguh. Dia mengerti Ye Yuan dengan baik. Agar Ye Yuan bisa mengakui Yue Mengli, tunangannya, itu menunjukkan bahwa dia sangat mencintai Yue Mengli. Dengan kepribadian Ye Yuan yang sangat menghargai kesetiaan dan hubungan, dia benar-benar tidak akan berani melakukan pukulan membunuh baginya. Ini, adalah penyeimbang terakhirnya dan juga penyeimbang terberat. Karena Ye Yuan akan menyerah dengan patuh. Apakah kamu berpikir bahwa aku akan mempercayai kata-katamu? Jika Anda memiliki liar di tangan Anda, maukah Anda menunggu sampai sekarang? Tapi Ye Yuan tidak mudah untuk ditipu saat dia berkata dengan mencibir dingin. Tapi Ji Chang Lan tidak bingung atau bingung dan juga berkata dengan mencibir dingin, apakah Anda berpikir bahwa jika saya menangkap gadis kecil keluarga Yue, saya akan menyembunyikannya di sini. Bagi saya, dia bukan sekadar token emas pembebasan kematian semudah itu. Anda adalah anak takdir, ingin menghancurkan takdirmu, gadis keluarga Yue adalah intinya. Sebelumnya ketika saya sengaja menyebarkan berita kematiannya, itu untuk membuat Anda jatuh dalam kebobrokan. Saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar berhasil. Tapi sekarang, dia adalah token emas pembebasan mautku. Jika Anda tidak percaya padaku, lakukan saja. Anda akan menjadi pelakunya yang menyebabkan kematiannya secara tidak langsung. Ye Yuan ragu-ragu. Bahkan jika dia tidak percaya kata-kata Ji Chang Lan sama sekali, dia juga tidak berani mengambil risiko ini. Bahkan jika hanya ada kemungkinan satu dalam sepuluh ribu, Ye Yuan tidak bisa menggunakan kehidupan Yue Mengli untuk membuat taruhan juga. Hal semacam ini, dia, Ye Yuan, tidak bisa melakukannya. Jika Yue Mengli meninggal karena dia, bahkan jika dia membalas permusuhan besarnya, apa gunanya? Ketika Ji Chang Lan melihat ekspresi Ye Yuan, dia tidak bisa menahan perasaan senang di hatinya. Menyerang ketika setrikanya panas, dia berkata, kamu juga tidak perlu ragu, dengan kekuatan gadis itu, apakah kamu pikir dia bisa lolos dari pengepungan dan penindasanku? Kekuatan darah, yang Anda saksikan sebelumnya. Apakah Anda merasa bahwa gadis keluarga Yue dapat melarikan diri dari tangannya? Alis Ye Yuan berkerut, kali ini, dia benar-benar bimbang. Menurut perkiraannya, bahkan jika Li Er berkembang dengan kecepatan sangat tinggi, itu juga tidak mungkin menjadi pertandingan Blue Drain. Dengan cara ini, kemungkinan apa yang dikatakan Ji Chang Lan meningkat pesat. Aku bisa membiarkanmu pergi, tapi aku ingin melihat Li Er, kata Ye Yuan dengan suara dingin. Ji Chang Lan berkata dengan tenang, gadis keluarga Yue sudah dikawal keola bela diri suci. Divine Martial Hall pasti sudah tahu bahwa tubuhku yang berdaging sudah hancur. Jika saya tidak buru-buru kembali dalam tiga hari, gadis keluarga Yue pasti akan mati. Anda, tidak punya pilihan. Ji Chang Lan mengatakan apapun yang ada dalam pikirannya, tetapi mengatakannya dengan kevasihan tegas. Dia awalnya sangat licik. Bahkan untuk Ye Yuan, sulit untuk melihat kekurangan apapun juga. Akhirnya, Ye Yuan perlahan membuka domain of sword. Api putih pucat yang membangkitkan jiwa itu juga secara bertahap padam. Melihat adegan ini, Ji Chang Lan sangat gembira di hatinya. Tapi dia tidak memiliki riak sedikit pun. Hahaha, saudaraku yang baik, kita akan bertemu lagi. Ji Chang Lan tertawa puas. Awan gas hitam itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan menuju ke cakrawala. Tapi tepat pada saat ini, sosok cantik secara bertahap muncul di garis pandang Ye Yuan dari arah lain. Kakak Yuan, apa kamu baik-baik saja? Sosok cantik ini tidak lain adalah Yue Mengli, yang bergegas mencari yang sudah usang. Orang yang paling memahami Anda di dunia ini adalah musuh dan kekasih Anda. Melihat kondisi kota Bright Moon dan Fast Sun City yang menyedihkan, Yue Mengli langsung tahu bahwa Ye Yuan pasti datang untuk menemukan Ji Chang Lan untuk membalas dendam. Di bawah keadaan seperti ini, praktis tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk memiliki pilihan kedua. Karena itu, Yue Mengli bergegas mendekat tanpa henti. Pada saat yang hampir bersamaan, Ye Yuan dan Ji Chang Lan keduanya menemukan Yue Mengli. Ji Chang Lan membuat tujuh jiwa duniawinya takut darinya, mendesak energi jahat sampai batas, ingin menjauh dari jangkauan Ye Yuan. Seluruh tubuh Ye Yuan bergidik juga. Hampir tanpa berpikir, Fury Swordfire Lotus tiba-tiba menyerang. Ji. Sebuah energi pedang putih pucat berbentuk bunga merobek langit, terbang lurus ke Ji Chang Lan. Bahkan jika Ji Chang Lan lebih cepat, bagaimana dia bisa secepat gelombang energi pedang yang merobek langit dan tiba. Ah, Ji Qing Yun, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Ceritan melengking dan sengsara menyebar ke seluruh langit dan perlahan-lahan berubah menjadi nol. Energi pedang yang menakjubkan dari Evil X Admonition Sword dan kekuatan pemurnian sandal secret flame secara langsung membakar awan hitam itu menjadi nol. Ji Chang Lan yang angkuh dan dominan akhirnya mati di bawah pedang Ye Yuan. Bab 1175, kegelisahan. Huh. Pada saat ini, Ye Yuan merasa seperti semua pori-pori di tubuhnya terbuka, kaki tak tertandingi. Batu besar yang menekan jantungnya selama lebih dari 20 tahun akhirnya hancur berantakan. Membunuh Ji Chang Lan memberikan akun untuk dirinya sendiri, dan bahkan lebih memberikan akun kepada ayahnya yang menggunakan hidupnya untuk melindunginya. Tapi jalan ini tertutupi oleh semak duri. Untungnya, dia akhirnya menyelesaikannya. Tapi seperti yang dikatakan Ji Zheng Yang, Ji Chang Lan hanyalah bidak catur yang didorong ke panggung depan. Orang sungguhan yang menarik tali adalah Heavenly Vien Got Kanuo. Perjalanan ke balai pengobatan raja ini juga membuat Ye Yuan memahami beberapa berita tentang Vien Got Kanuo. Meskipun itu hanya sedikit. Tapi apa yang paling diperhatikan Ye Yuan adalah di mana di dunia Aula Bela Diri Suci, Sekte Misterius ini berada di. Sangat jelas, Vien Got Kanuo sudah akan terbentuk. Jika dia tidak bisa menemukan Kanuo sebelum ini dan melukai parah, bahkan menghabisinya, hasilnya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Sejauh ini, metode yang dipamerkan Kanuo benar-benar membingungkan. Lawan ini seratus kali lebih menakutkan daripada Ji Chang Lan. Bagaimanapun, ini adalah keberadaan yang sebanding dengan Daois Absolute Heaven, rilem dewa asal semacam itu. Kecuali, dia bisa menembus ke alam dewa. Tapi ini adalah tugas yang bahkan lebih mustahil. Kaka Yuan. Yue Mengli sudah berlari di depan Ye Yuan dengan ekspresi gelisah. Melihat Yue Mengli, Ye Yuan juga di atas bulan. Li Er, itu, senang kamu baik-baik saja. Ye Yuan segera menarik Li Er ke pelukannya dan berkata dengan perasaan sejatinya. Bagi Ye Yuan, sangat jarang baginya untuk memiliki ledakan perasaan yang sebenarnya. Li Er memang keberadaan khusus baginya. Bahkan Mulingswe tidak pernah menikmati perawatan seperti ini dari Ye Yuan sebelumnya juga. Yue Mengli dipegang di lengan oleh Ye Yuan. Melihat sentimen sejati Ye Yuan mengalir, dia benar-benar tidak bisa menahan kegembiraannya, jantungnya berdebar kencang. Mengikuti Ye Yuan begitu lama, Yue Mengli sangat menyadari tekanan di pundak Ye Yuan. Bagi Ye Yuan, yang telah bereinkarnasi, Balai Pengobatan Raja adalah raksasa kolosal. Tumbuh dari masa muda alam bawah tanpa dasar apapun menjadi masalah alam surgawi saat ini, kesulitan yang terjadi di antara ini, hanya Yue Mengli yang paling jelas. Jika hanya berbicara tentang identitas Ye Yuan ini, dia bisa dikatakan telah menyaksikan Ye Yuan tumbuh dewasa. Sekarang, Ye Yuan secara pribadi membunuh Ji Changlan, akhirnya meletakkan beban berat itu. Selain itu, melihat bahwa dia baik-baik saja, di bawah keputusasaan yang brutal dari cinta, itulah sebabnya dia akan menjadi seperti ini. Kakak Yuan, selamat membalas dendam permusuhan besar Anda. Sudah sulit bagimu beberapa tahun ini. Saya percaya bahwa roh dewa Zheng Yang Zi di surga harus bisa mendapatkan kenyamanan, kata Yue Mengli dengan suara lembut, berada dalam pelukan Ye Yuan. Memeluk Yue Mengli, mendengar kata-katanya, Ye Yuan dipenuhi dengan emosi, tetapi air mata menyembur keluar. Seorang pria tidak akan mudah menangis kecuali hatinya hancur. Pengkhianatan Ji Chang Lan pernah membuat Ye Yuan marah dan bingung. Sekarang kebenaran terungkap, Ji Chang Lan sebenarnya adalah mata-mata Ras Iblis. Tetapi meski begitu, dia dan anggota dari Ras Iblis ini juga sudah 500 tahun menjadi saudara magang. Emosi Ye Ye saat ini tidak bisa dikatakan tidak rumit. Hanya setelah waktu yang lama Ye Yuan keluar dari gelombang emosi. Pada saat ini, dia berubah kembali keketenangan itu dan mengumpulkan Ye Yuan lagi. Hanya saja perhatiannya terhadap Yue Mengli tidak berkurang sedikitpun. Li Er, saya pikir. Menyebutkan ini, ekspresi Yue Mengli meredup juga. Bagaimanapun, keluarga Yue menderita kerugian besar dalam pergantian peristiwa yang tak terduga ini dan bahkan hampir sepenuhnya musnah. Yue Mengli menceritakan masalah perubahan Bright Moon pada hari itu dan juga sesudahnya, membuat Ye Yuan diam-diam menghela nafas lega karena beruntung juga. Dia juga tidak berpikir bahwa fisik bawaan jiwa bawaan sebenarnya sangat kuat. Mereka mengatakan bahwa kamu, kamu jatuh ke jalan setan. Sepanjang jalan, itu mengkhawatirkan Li Er sampai mati. Kata Yue Mengli, yang memiliki rasa takut yang berlarut-larut saat dia menjelaskannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa yang mereka katakan itu benar. Hanya satu langkah lagi, dan aku bahkan mungkin tidak bisa mengenalimu lagi. Petik 2. Yue Mengli khawatir di dalam hatinya. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa kata-kata Sun Men tidak melebih-lebihkan hal-hal untuk meningkatkan alarm. Tidak menyangka bahwa perubahan bulan terang sebenarnya membawa bahaya seperti itu pada Ye Yuan. Melihat ekspresi kesal Yue Mengli, Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kamu gadis, ada apa dengan ekspresi ini? Mungkinkah aku cukup bodoh untuk menyalahkan masalah ini padamu? Antara Jicang Lan dan aku, kami berdua saling memahami dengan baik. Oleh karena itu, itu sebabnya dia akan menggunakan cara tercelah semacam ini untuk memicu saya jatuh ke dalam kebobrokan. Petik 2 Sambil berbicara, alis Ye Yuan tiba-tiba berkerut. Ketika Yue Mengli memperhatikan ketidaknormalan Ye Yuan, dia bahkan berpikir itu ada di sekuel yang ditinggalkan dalam pertempuran sebelumnya dan buru-buru bertanya pada Ye Yuan, ada apa denganmu? Apa kamu baik-baik saja? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Hanya saja, karena kamu sudah baik-baik saja, mengapa hatiku masih diselimuti lapisan bayangan? Ini, apakah itu karena masalah dengan ras iblis? Kata Li Er. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak tahu. Saya memahami impuls mendadak. Meskipun masalah ras jahat itu serius, itu tidak sampai memicu Suden Impulse. Alasan mengapa saya bisa bergegas ke Bright Moon City adalah karena memicu impian tiba-tiba. Tapi sekarang, Ji Chang Lan sudah mati, Li Er aman dan sehat. Berbicara secara logis, impuls mendadak harus dihilangkan. Tapi bayangan di hati Ye Yuan masih belum bisa bubar. Tidak bagus, ayo cepat kembali untuk melihatnya. Kata Ye Yuan dengan cemas. Setengah bulan kemudian, ketika Aokian dan yang lainnya melihat Ye Yuan, sebuah batu besar di hati mereka akhirnya mendarat. Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Ketika Lu Er melihat Ye Yuan, di bawah perasaan gelisah, dia melompat tepat ke pelukan Ye Yuan. Li Er menyadari hubungan Ye Yuan dan Lu Er. Dari tingkat tertentu, itu bahkan lebih intim dibandingkan dengan dia. Selain itu, temperamen Li Er acuh-ta'acuh dan secara alami tidak akan memiliki pikiran berlebihan. Sebaliknya, Yue mengli lebih berterima kasih pada Lu Er. Jika tanpa Lu Er, Ye Yuan mungkin sudah lama jatuh dalam kebobrokan sekarang. Tuanku, senang kau baik-baik saja. Beberapa hari ini, kami khawatir sampai mati. Aokian melangkah maju dan menyapa. Termasuk korban yang jarang dari keluarga Yue, mereka juga kembali ke klan naga di bawah perintah Hulu O. Melepaskan Lu Er, Ye Yuan melirik semua orang, tapi alisnya menyatu. Orang-orang yang dia kenal dan pedulikan tidak kehilangan satupun. Mereka semua ada di sini. Bahkan keluarga Yue dan Yue Jianqiu, Yue Lingyu, yang dekat dengannya, benar-benar tidak terluka. Jika demikian, di mana di dunia mana impuls mendadaknya menunjuk. Tidak ada, terjadi di sini, kan? Ye Yuan mengucapkan kalimat yang membuat semua orang bingung. Aokian tercengang dan berkata, tidak ada. Kami mendengarkan pesanan Anda dan tinggal di klan naga sepanjang waktu. Setelah itu, Wu Luo juga membawa penguasa kota-kota bulan terang. Tenang dan damai setelah itu. Petik 2. Mendengar kata-kata Aokian, Ye Yuan dilanda gelombang kesesakan yang tak bisa dijelaskan, tetapi tidak bisa menemukan sumber kekesalannya. Dia hanya merasa dadanya akan meledak. Yue Mengli melangkah maju dan dengan ringan memegang tangan Ye Yuan, dan dia menenangkannya, berkata, karena semua orang aman dan sehat, mungkin ada alasan lain. Karena kita di sini, tetap dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk menenangkan hatimu untuk memikirkannya selama dua hari terakhir. Mungkin akan ada beberapa keuntungan. Mendengar kata-kata Yue Mengli, baru saat itulah hati Ye Yuan sedikit tenang. Dia berkata sambil menghela nafas, aku hanya bisa melakukan ini juga. Bab 1176, berita meledak. Hei, apa kamu dengar? Balai pengobatan Raja Tumbang semalam. Sekarang, itu sudah benar-benar hancur berkeping-keping. Petik 2. Tidak mungkin, bukan. Sebelum ini, Master Sekte Heavenly Sword Sekte secara pribadi mengambil tindakan, Void Mystic Power Houses datang mengerumuni kekuatan penuh, tetapi mereka kembali dengan kekalahan besar. Sekte Pedang Surgawi seperti ini, siapa lagi yang bisa melakukannya sedemikian rupa? Mungkinkah, Raja Surgawi yang menstabilkan surga secara pribadi mengambil tindakan? Petik 2. Heh, bodoh dan kurang informasi. Berita Menara Surga Rahasia sudah keluar. Itu dilakukan oleh Saudara Junior Ji Changlan, King Yun Xi. Selanjutnya, ia membantai para ahli balai pengobatan Raja. Ji Changlan mati di bawah pedang Ji King Yun juga. Hees, aku sudah lama mendengar bahwa Marsial Dao Ji King Yun dalam kehidupan ini sangat kuat. Tapi ini juga terlalu kuat, kan? Dalam waktu 20-an tahun, dia tumbuh dari seniman bela diri Lower Realms menjadi pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan. Jujur saja, ketika aku mendengar berita ini, aku juga tidak berani percaya. Tetapi informasi Menara Rahasia Surga tidak pernah salah sebelumnya. Kekuatan Ji King Yun kemungkinan telah mencapai puncak Void Mystic Realm. Dia sudah sangat, sangat dekat dengan batas dari 10 Raja Surgawi Agung. Kesan yang diberikan Ji King Yun kepada orang-orang di Alchemy Dao terlalu dalam, sehingga semua orang mengabaikan bakat Marsial Dao-nya. Saya tidak berpikir bahwa bakat Marsial Dao-nya sebenarnya sangat menantang juga. Omong-omong, balai pengobatan Raja bertindak sembunyi-sembunyi beberapa tahun ini, tetapi mereka semakin bertentangan bertindak melawan kehendak orang ketika melakukan sesuatu, memusnahkan seluruh sekte dengan topi. Tindakan Ji King Yun ini juga dianggap mengeksekusi keadilan atas nama surga. Petik 2. Adegan diskusi seperti itu terjadi di setiap sudut dunia surgawi. Runtuhnya sepenuhnya tanah suci super benar-benar masalah yang mengguncang bumi di alam surgawi. Sebelumnya, ketika Heavenly Sword Sek hampir musnah, itu sudah menambahkan banyak topik pembicaraan untuk semua orang di dunia. Tetapi penghancuran balai pengobatan Raja jelas merupakan topik pembicaraan yang lebih baik. Untuk beberapa waktu, itu menjadi topik hangat para seniman bela diri di Fine Realm. Hanya saja sampai sekarang, masih belum ada yang menyadari sama sekali, tumor ganas apa yang Ye Yuan bantu mereka untuk membersihkan. Jika tumor ganas ini terus berkembang tanpa diperiksa, itu sudah cukup untuk melahap seluruh alam surgawi. Seniman bela diri ini masih hidup di dunia mereka sendiri. Tapi setengah bulan kemudian, topik Ye Yuan memusnahkan balai pengobatan Raja digantikan oleh bom kelas berat lain. Menara Rahasia Surga mengumumkan berita yang jauh lebih eksplosif. Peringkat baru dari 10 Raja Agung Surgawi akan diterbitkan di kota suci sebulan kemudian. Selanjutnya, Menara Rahasia Surga menyebarkan berita bahwa kali ini, 10 Raja Surgawi besar akan memiliki pembangkit tenaga listrik yang baru naik, mendorong keluar 10 Raja Agung Surgawi yang asli. Adapun berapa banyak pendatang baru di sana, Menara Rahasia Surga memiliki sikap yang sangat rahasia. Topik ini membuat orang lebih gila dibandingkan dengan Ye Yuan menghancurkan balai obat raja. Tindakan Menara Rahasia Surga ini dengan jelas menandakan bahwa peringkat dari 10 Raja Surgawi besar kali ini pasti memiliki beberapa perubahan. Selanjutnya, perubahan ini tidak akan kecil. Seseorang harus tahu bahwa Menara Rahasia Surga menerbitkan edisi pertama 10 Raja Surgawi besar 2000 tahun yang lalu. Sejak saat itu, selain menjual informasi, Menara Rahasia Surga tidak lagi membuat perubahan pada peringkat 10 Raja Surgawi Agung. 10 Raja Surgawi Agung praktis menjadi 10 orang terkuat alam surgawi. Posisi mantap seperti Gunung Tai. Sepanjang jalan sampai hari ini, pengaturan ini akhirnya akan rusak. Setelah para pendatang baru bergabung, akankah pertempuran menentukan yang menimbulkan reputasi di antara 10 Raja Surgawi Agung? Akankah kumpulan lama 10 Raja Agung Surgawi menantang 10 Raja Agung Surgawi yang baru naik. Apakah peringkat di antara 10 Raja Surgawi Agung akan berubah atau tidak? Serangkaian pertanyaan menjadi diskusi utama yang menyapu seluruh dunia surgawi. Khususnya di Kota Suci, diskusi ini mencapai tingkat yang lebih mendebarkan. Di jalan-jalan dan gang-gang, semua orang sebenarnya membahas masalah ini. Pendatang baru mana yang menurut kalian akan bergabung dengan 10 Raja Surgawi Agung ini? Untuk berbicara tentang pendatang baru yang paling mutahir menunjukkan, saya merasa itu adalah Ji King Yun. Dia menghancurkan Balai Kedokteran Raja yang tinggi dan perkasa dengan kekuatannya sendiri. Dalam hal kekuatan, itu sudah cukup untuk menyaingi 10 Raja Surgawi Agung, kan? Aku pikir itu terlalu mengada-ada. Memang benar bahwa Balai Pengobatan Raja hancur, tetapi yayasan Marsial Dao Ji King Yun terlalu dangkal pada akhirnya. Bagaimana dia menghancurkan Balai Pengobatan Raja, tidak ada yang tahu juga. Bukankah dikatakan bahwa dia memiliki beberapa pusat kekuatan Void Mystic di sisinya? Saya mendengar bahwa ada pembangkit tenaga Void Mystic puncak diikuti di sisinya di Tranquil Sun City. Jika saya mengatakannya, menghancurkan Balai Pengobatan Raja kemungkinan besar adalah penghargaannya. Petik 2 Terlepas dari Ji King Yun, aku merasa itu hanya bisa menjadi pusat kekuatan keluarga penyendiri. Su, Hu, Chen, dan Feng, empat keluarga besar, telah terisolasi dari dunia untuk waktu yang lama. Ini seharusnya kira-kira waktu untuk menjadi ada juga. Petik 2 Heh, jangan lupa, edisi terakhir dari Sepuluh Raja Surgawi Agung tidak memiliki murid keluarga kuno. Mereka semua mendapatkan peluang keberuntungan yang menantang surga, itulah cara mereka melampaui segalanya dan menjadi kekuatan besar yang tiada taranya. Petik 2 En, apa yang kamu katakan itu benar? Dengan cara ini, pemilihan Sepuluh Raja Surgawi Agung kali ini benar-benar membingungkan. Petik 2 Pada saat ini, Ye Yuan, yang jauh di wilayah Demon, tidak peduli dengan berita ini. Apapun peringkat dari Sepuluh Raja Agung Surgawi hanyalah reputasi kosong untuk Ye Yuan. Melalui pemulihan lebih dari setengah bulan, Ye Yuan sudah pulih dari pertempuran Medisin King Hall. Seiring dengan berlalunya waktu, sedikit bayangan yang menyelimuti hati Ye Yuan juga secara bertahap melonggarkan kewaspadaan. Lagi pula, orang-orang yang terkait dengannya saat ini semuanya tanpa cedera sempurna di depannya. Ini sudah cukup. Tetapi pada hari ini, roh Raja Surgawi Bulu tiba-tiba turun ke klan naga. Saat Teng Yun melihat Ye Yuan, dia memarahi sambil tertawa, kamu bocah, kamu juga terlalu ceroboh ketika melakukan sesuatu. Kekuatan Jicang Lan saat ini sudah tidak di bawah kekuatan Wang Huan Su, tetapi Anda benar-benar pergi ke balai pengobatan raja sendiri tanpa pertimbangan. Nama Wang Huan Su dari mulut Teng Yun adalah Raja Surgawi Tombak Besi, yang menduduki peringkat terakhir di antara sepuluh Raja Surgawi Agung. Dia berkata begitu, berfungsi untuk menunjukkan bahwa dia cukup menyetujui kekuatan Jicang Lan. Tatapan Teng Yun tidak pernah meninggalkan Ye Yuan sebelumnya, seolah-olah itu adalah pertama kalinya mengenalnya. Dia benar-benar sangat terkejut bahwa Ye Yuan mampu membantai seluruh balai pengobatan raja. Seseorang harus tahu bahwa belum lama ini, Ye Yuan masih tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk membalas di depan Su Geking Suan. Dalam sekejap, Ye Yuan sebenarnya sudah mampu membunuh keberadaan yang sebanding dengan sepuluh Raja Surgawi besar sendiri. Bahkan jika itu hanya tempat terakhir, itu juga cukup untuk melihat teror peningkatan Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengesampingkan kebencian besarku padanya, hanya dia yang berani menyentuh Li Er, poin ini cukup baginya untuk mati sepuluh kali lipat. Pemikiran Ye Yuan pada saat itu sangat sederhana, yaitu membunuh orang. Dendam ini, dia sudah tidak bisa terus bertahan. Bahkan jika dia tidak sepenuhnya percaya diri pada waktu itu, dia dibantai juga ke balai kedokteran raja. Teng Yun tersenyum dan berkata, saat ini, ada keributan diskusi menyebar di luar bahwa anda akan memasuki sepuluh raja surgawi agung kali ini. Melihat penampilanmu, sepertinya kamu tidak menepuk punggungmu sama sekali. Petik 2. Saat Ye Yuan mendengar, dia berkata sambil tersenyum, hanya reputasi kosong. Bahkan jika saya tidak memasuki sepuluh raja agung surgawi, itu juga tidak berarti bahwa saya lebih rendah dari sepuluh raja agung surgawi. Tidakkah anda berpikir begitu, saudara Teng? Petik 2. Teng Yun tersenyum ketika dia menganggupkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, sepuluh raja agung surgawi hanya wilayah manusia sepuluh raja agung surgawi. Itu tidak bisa mewakili kekuatan sejati alam surgawi. Paling tidak, ras iblis ini memiliki tiga orang yang kekuatannya bahkan aku sendiri tidak punya kepastian untuk menang atas mereka. Petik 2. Bab 1177, tugas sederhana. Alis Ye Yuan terangkat, jelas agak terkejut dengan kata-kata Teng Yun. Dia selalu sangat ingin tahu. Jika wilayah iblis saat ini sangat lemah, mengapa umat manusia sebenarnya tidak datang untuk mencaplok wilayah itu. Ternyata kekuatan ras iblis sebenarnya sangat mengerikan. Seperti yang diharapkan, kekuatan ras apapun tidak semudah yang diperlihatkan di permukaan. Yayasan wilayah iblis, bahkan Ye Yuan, mantan puncak kaisar alkimia ini sebenarnya tidak tahu. Tentu saja, kehidupan sebelumnya juga tidak peduli tentang ini. Ras iblis masih memiliki kekuatan besar seperti itu. Ye Yuan berkata dengan terkejut. Teng Yun menganggup dan berkata, di klan naga ini, ada satu. Ye Yuan tercengang ketika mendengar itu. Klan naga punya satu. Kekuatan Aoyong sepertinya tidak begitu menakutkan, bukan. Teng Yun tampaknya telah melihat apa yang dipikirkan Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, saya tahu Aoyong, itu bukan dia. Dia adalah ketua generasi sebelumnya. Yang saya bicarakan adalah Patriark Azure Dragon klan sebelumnya. Saat ini, dia sudah tidak ikut campur dalam urusan duniawi. Kecuali itu adalah krisis pemusnahan klan, jika tidak, dia tidak akan muncul. Ye Yuan tersenyum pahit di hatinya tanpa akhir. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa dasar klan naga sebenarnya sangat dalam. Benar-benar berbicara tentang hal itu, bukankah Patriark lama klan naga akan lebih mengesankan daripada Aoyong. Lalu dua lainnya, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Dua lainnya, bukan pembangkit tenaga klan empat simbol di Fine Beast. Salah satunya adalah pembangkit tenaga listrik dari klan Kerabatu, sementara yang lain sangat misterius. Saya juga hanya mendengar sedikit, kata Teng Yun. Baru saat itulah Ye Yuan menemukan bahwa pemahamannya tentang alam surgawi masih benar-benar terlalu sedikit. Ketika dia menjelajahi daerah iblis saat itu, itu benar-benar perasaan yang bodoh tidak takut. Saudara Teng, Anda selalu menyelidiki keberadaan ras iblis. Apakah Anda tahu di mana di dunia Aula Bela Diri Suci ini? Ye Yuan tiba-tiba bertanya. Menyebutkan Aula Marsial Surgawi ini, alis Teng Yun rajutan bersama juga. Kekuatan utama ras iblis itu terlalu mengerikan. Dia sangat berhati-hati ketika melakukan sesuatu. Berbicara tentang itu memalukan, meskipun Aula Bela Diri Suci telah berangsur-angsur naik ke permukaan, aku benar-benar tidak tahu keberadaannya. Sebaliknya, ras iblis memiliki beberapa sarang bawah tanah tersembunyi yang sudah saya selidiki, kata Teng Yun. Ketika Ye Yuan mendengar ini, matanya bersinar, dan dia berkata, Oh! Tentang seberapa banyak yang diketahui saudara Teng, tidak ada salahnya mengatakan. Kita bisa mulai dengan sarang bawah tanah ini. Teng Yun menganggup dan berkata, Aku punya niat ini. Saya datang untuk menemukan Anda saat ini untuk tujuan ini juga. Beberapa sarang bawah tanah ini tersebar terlalu luas. Ingin memusnahkan mereka sekaligus masih menghabiskan sedikit kekuatan. Karena itu, saya datang untuk mencari bantuan Anda. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan penuh semangat, Kakak Teng, tolong katakan. Fien Got Kanuo Surgawi sudah hampir terbentuk. Saat ini, kita harus memanfaatkan setiap menit dan detik. Petik 2. Teng Yun menganggup dan memberitahu Ye Yuan informasi yang dia selidiki satu per satu. Menurut apa yang dikatakan Teng Yun, beberapa sarang bawah tanah ras iblis yang dia temukan semua dalam beberapa sekte kecil yang tidak mencolok, tersembunyi sangat dalam. Tetapi para ahli sarang bawah tanah tidak sedikit. Kelompok-kelompok besar ras iblis jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelompok-kelompok besar ras manusia. Di atas penguasa suci, bahkan ada pangkat Kaisar Suci. Iblis yang memiliki bentuk alamat ini adalah semua eksistensi yang mampu melawan tingkat kekuatan 10 besar Raja Surgawi. Dan tempat yang dikunjungi Teng Yun untuk Ye Yuan ini disebut Munholsek, sebuah tanah suci peringkat 6 yang biasa-biasa saja di bagian selatan alam Surgawi. Tempat yang sangat kecil, tidak ada yang akan pergi dan memperhatikan sama sekali secara normal. Namun, itu adalah benteng dari ras iblis. Tempat-tempat yang ditemukan Teng Yun adalah semua benteng yang sangat penting dari Divine Martial Hall. Tempat-tempat ini, paling tidak, semua memiliki pusat kekuatan peringkat Kaisar Suci yang menjaga. Jika bukan karena Ye Yuan memusnahkan balai pengobatan Raja dengan kekuatannya sendiri, dia tidak punya rencana membiarkan Ye Yuan mengambil bagian. Meski begitu, Munhol Sekte bahwa ia membuat Ye Yuan pergi ke juga merupakan salah satu tempat termudah. Menurut penyelidikan Teng Yun, orang terkuat Munhol Sekte harus menjadi kekuatan besar yang berdaulat suci. Untuk Ye Yuan, itu harus mudah. Meskipun itu adalah pusat kekuatan suci yang berdaulat, itu juga Han Qing si tingkat keberadaannya. Rata-rata orang benar-benar tidak dapat melakukan tugas ini. Saudara Teng, Anda juga terlalu memandang rendah adik lelaki ini. Penguasa suci belaka tidak bisa bertahan satu langkah di bawah tangan Ye ini sama sekali. Kemana perginya yang menyenangkan, Ye Yuan berkata dengan agak sedih. Pekerjaan ini benar-benar agak mudah bagi Ye Yuan. Jika itu sebelumnya, pembangkit tenaga listrik yang berdaulat suci memang terlalu banyak untuk Ye Ye untuk menanggung. Tapi sekarang, itu semudah membalikkan tangannya untuk Ye Yuan ingin membunuh kekuatan besar kedaulatan suci. Blood Soul dan yang lainnya di bawah Jichang Lan adalah pusat kekuatan kelas suci yang berdaulat. Mereka berempat bergandengan tangan dan langsung ditebang oleh Ye Yuan pada akhirnya juga. Teng Yun tersenyum dan berkata, Adik, jangan memandang rendah misi ini. Dikatakan bahwa Moon Hall Sekte Benteng ini adalah benteng khusus untuk Divine Martial Hall untuk mengumpulkan informasi. Misi Anda bukan hanya untuk membunuh orang. Jika ada kemungkinan, Anda bahkan mungkin dapat menemukan lokasi Sarang Divine Martial Hall. Karena itu, misi Anda sebenarnya yang paling penting. Mata Ye Yuan bersinar, baru kemudian ekspresinya sedikit tenang, dan dia berkata, Huhu, itu lebih seperti itu. Tenang, serahkan ini padaku. Petik 2. Teng Yun menganggup dan berkata, Pada saat itu, saya akan mengirim dua pembantu untuk Anda. Bagaimana kami menargetkan tindakan ras iblis di masa depan akan dipercayakan kepada Anda. Ye Yuan berkata, Kakak Teng, tidak perlu mengirim orang. Aokian beberapa dari mereka, kekuatan mereka masih cukup baik. Tapi Tenang Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan meremehkan intel ras iblis. Terlalu mencolok bagimu untuk membawa Aokian mereka semua. Lebih cocok membawa orang-orangku. Petik 2. Ye Yuan memikirkannya dan mendapatkan fotonya juga. Dia menganggup dan berkata, Baiklah. Masih ada dua bulan lagi dari saat kedua orang sepakat. Periode waktu ini, Ye Yuan membuang semua pikiran yang mengganggu dan mulai menyelam ke dalam kultivasi. Saat ini, jiwa surgawi Ye Yuan sudah lebih dari setengah berubah menjadi warna emas. Tubuh berdagingnya juga sudah diolah sampai tahap akhir. Sebaliknya, rana energi esensinya masih sangat jauh dari puncak raja surgawi. Ketika esens, energi, dan spiritnya, tiga jalur semua menerobos ke lingkaran besar dunia kesempurnaan, ia akan dapat memperbaiki pil penolakan Dao dan langsung menyerang alam dewa. Hanya saja, sembilan obat-obatan inti yang dibutuhkan oleh Dao Devying Pill masih kurang tiga jenis saat ini. Tapi dua dari mereka, Immortal Oriental Egress dan Cloud Exquisite Sunflower, Ye Yuan tidak khawatir. Ye Yuan tahu bahwa kedua jenis obat roh ini berada di wilayah Demon. Dengan kekuatan klan naga, mendapatkan secara alami tidak akan menghabiskan terlalu banyak usaha. Kecuali, jenis obat roh terakhir, bunga Kunwu, menurut apa yang Ye Yuan tahu, hanya pegunungan Godsfall yang memilikinya. Karena bunga jenis ini tumbuh di atas Kunwu Divine Wood. Mengabaikan bahaya rentang gunung Godsfall, hanya kayu Divine Kunwu ini sendiri sangat berbahaya. Bahkan dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, menghadap kayu surgawi Kunwu, itu bertubuh sakit daripada sehat. Mereka yang benar-benar melihat sebelum kayu suci Kunwu, semua mati. Tidak ada satu orang pun yang kembali sebelumnya. Sepertinya aku harus mengolah esensi, energi, dan roh semua kelingkaran kesempurnaan besar dalam setahun, kemudian memasuki Godsfall Mountain Rang dan menemukan Wood Divine Kunwu ini. Hanya pada hari itu saya akan memiliki kesempatan untuk benar-benar menghancurkan ras iblis. Huh, ini perjalanan lain di mana hidup atau mati sulit dikatakan. Petik 2. Sebulan kemudian, Ye Yuan akhirnya berhasil mencapai ke delapan dao mendalam. Dia hanya kehilangan langkah terakhir ini jauh dari kesembilan tingkat dao mendalam, rilem Raja Surgawi. Dan tepat pada saat ini, bom kelas Bratheaven's Secret Tower akhirnya dibuang. Bab 1178, surga melampaui Raja Surgawi. Ini juga terlalu konyol, kan? Jikinyun benar-benar menjadi salah satu dari sepuluh Raja Agung Surgawi. Selain itu, dia bahkan peringkat enam. Apa yang sedang dilakukan menara rahasia surga? Pembuatan bir selama 2000 tahun, mereka datang dengan hal yang buruk. Hanya berdasarkan pada pemusnahan sekte yang usang, seseorang dapat memasuki peringkat sepuluh Raja Surgawi Agung. Kapan sepuluh Raja Surgawi Agung menjadi begitu tidak berharga? Memang benar bahwa kekuatan Jikinyun layak, tetapi untuk mengatakan bahwa dia mampu peringkat nomor enam, aku tidak yakin apapun yang terjadi. Masalah baru sepuluh Raja Agung Surgawi akhirnya keluar dari pers, tetapi itu menimbulkan perdebatan besar. Masalah lama sepuluh Raja Surgawi Agung secara berurutan adalah Raja Surgawi menstabilkan surga. Suge King Suan, Roh Dewa Raja Surgawi, Teng Yun, Gren Yan Divine King, Lu Lin Feng, Raja Beladiri Jiwa Surgawi, Zhong Zizen, Darkness Divine King, Sikong Sang, Raja Surgawi Kitab Suci, Song Kyuyu, Single Chot Divine King, Litian Yang, Mendalam Angin Raja Surgawi, Weng Yifan, Void Distance Divine King, Yi Xing, Serta Raja Surgawi Tombak Besi, Wang Huansu. Sepuluh Raja Surgawi Agung ini selalu dipandang sebagai ras manusia yang terkuat. Selama 2000 tahun, konsep semacam ini berakar kuat di hati orang-orang. Seseorang di antara mereka diganti, orang-orang hampir tidak dapat menerimanya. Dan edisi baru Sepuluh Raja Agung Surgawi, terlepas dari lima besar yang setenang Gunung Tai, posisi lima terakhir, perubahannya sangat besar. Hasil ini dipertanyakan. Edisi baru Sepuluh Raja Agung Surgawi, Tempat Kenam, Surga Melampaui Raja Surgawi, Yeyuan, Tempat Ketujuh, Heavenly Book Divine King, Song Kyuyu, Tempat Kedelapan, Void Distance Divine King, Yi Xing, Tempat Kesembilan, Raja Surgawi Angin Yang Hebat, Weng Yifan, dan Tempat Kesepuluh, Valet Extreme Divine King, Duan Zheng Kiao. Sepuluh Raja Agung Surgawi sebenarnya memiliki dua orang yang diperas. Menara Rahasia Surga mengumumkan bahwa ada pendatang baru yang bergabung, semua orang berpikir bahwa hanya ada satu orang. Tidak ada yang akan mengira bahwa dua benar-benar ditukar tiba-tiba. Jika Raja Divine Valet Extreme, Duan Zheng Kiao, peringkat sebagai Raja Surgawi ke-10, semua orang masih bisa menerimanya. Tentang Yeyuan yang naik sebagai Raja Surgawi ke-6 dalam sekali jalan, ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima semua orang apapun yang terjadi. Selanjutnya, gelar Yeyuan agak berbeda dari yang lain. Heaven Surmounting, judul ini, bahkan lebih mendominasi daripada Heaven Stabilizing. Judul ini tidak diberikan. Gelar 10 Raja Surgawi Agung adalah bidang yang mereka miliki, atau warisan yang mereka peroleh, atau bahwa kekuatan komprehensif mereka sangat luar biasa. Dan judul surga menstabilkan Raja Surgawi adalah karena kekuatan komprehensifnya sangat kuat. Tapi judul Yeyuan, Heaven Surmounting, itu dengan serius membuat orang agak menggaruk-garuk kepala dengan bingung. Selain itu, peringkatnya benar-benar melampaui Raja Surgawi buku Surgawi segera. Ini membuat orang semakin tidak bisa mengerti. Tentu saja, selain Yeyuan, Raja Surgawi ekstrim-ekstrim Duan Zeng Kiao yang tiba-tiba muncul, juga membuat semua orang sangat ingin tahu. Sebelum ini, tidak ada yang pernah mendengar karakter seperti itu sebelumnya. Tetapi baginya untuk dapat mendorong keluar Raja Akor Tunggal Raja Surgawi dan Pangeran Besi Tombak Besi, kekuatannya pasti tidak bisa diremehkan. Sebaliknya, kekuatan Void Distance Divine King tampaknya memiliki terobosan yang cukup besar lagi, dan benar-benar mengalahkan King Divine Wind yang mendalam, menjadi Raja Surgawi ke-8. Pada saat ini, di dalam Menara Rahasia Surga Kota Suci, seorang tamu terhormat disambut. Itu adalah Raja Surgawi yang menstabilkan surga, Suge King Suan. Dipisahkan oleh tirai hitam, Heavenly Divine Stabilizing King berkata kepada orang di belakangnya, apakah 10 besar Divine King's Ranking diterbitkan oleh Menara Terhormat Anda kali ini dianggap buruk. Itu Ye Yuan, kursi ini telah bertukar pukulan dengan dia sebelumnya. Dia benar-benar sampah yang gagal memotong. Hanya orang seperti dia yang bisa memasuki 10 Raja Surgawi Agung juga. Meskipun nada Heaven Stabilizing Divine King agak cemberut, dia masih mempertahankan menahan diri. Dia tahu bahwa pusat kekuatan misterius di balik tirai hitam, bahkan dia tidak bisa mengetahuinya juga. Di dalam kota suci ini, Suge King Suan dapat dikatakan memiliki segalanya di bawah kendali. Hanya menara rahasia surga ini yang merupakan duri di dalam hatinya. Berbicara tentang lebih dari 2000 tahun yang lalu, pintu masuk Heaven's Secret Tower sangat mendominasi. Pada saat itu, Suge King Suan masih belum memiliki penstabil surga, gelar ini, dan juga tidak dalam seperti lautan saat ini. Saat itu, ia masih berani dan bersemangat tinggi. Menuju organisasi misterius yang memberanikan diri dalam dominasi ini, secara alami dia mengangkat hidungnya. Tetapi dia bahkan tidak melihat wajah pembangkit tenaga misterius ini dan sudah mundur dengan kekalahan. Menuju orang tua misterius di balik tirai yang belum pernah dia lihat sebelumnya, Raja Surgawi yang menstabilkan surga sangat memprihatinkan. Bahkan jika 2000 tahun sudah berlalu sekarang, dan kekuatannya sudah tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama juga. Di balik tirai hitam terdengar suara tua dan keruh. Waktu telah berubah. Alis surga menstabilkan surga raja berkerut, jelas sangat tidak senang dengan jawaban ini. Dari Ye Yuan meninggalkan kota suci, berapa banyak waktu yang telah berlalu. Kekuatan Ye Yuan sudah meningkat ke tingkat seperti itu. Lalu, untuk apa bertahun-tahun penanaman pahitnya? Lalu, gelar, surga melampaui, ini, apa artinya itu? Tanya raja surga yang mengatasi surga lagi. Tetap diam selama sedetik, sekali lagi terdengar suara dari balik tirai hitam. Rahasia surga, mereka tidak bisa diungkapkan. Segera, Anda akan mengerti. Raja surgawi yang menstabilkan surga mendengus dingin dan berkata dengan kesal, Huh. Diri Anda yang terhormat masih berpura-pura menjadi misterius seperti sebelumnya. Pihak lain diam. Untuk beberapa waktu, itu agak canggung. The Heaven Stabilizing Divine King muncul sedikit malu dan berkata dengan alis berkerut, Saya berharap menara rahasia surga akan memukul nama Ye Yuan dari sepuluh raja surgawi agung. Untuk ini, kota suci dapat membayar harga yang sesuai. Rahasia surga adalah rahasia surga. Mereka tidak boleh diubah. Suara tua itu bergema lagi, tidak memberi raja langit yang menstabilkan wajah. Mengenai Ye Yuan yang dipilih, Zuge King Xuan sangat tidak senang. Ye Yuan hampir memusnahkan seluruh warisan kota suci Dao dengan kekuatannya bersama. Meskipun orang-orang itu semua eksistensi seperti semut bagi Zuge King Xuan, wajah ini ditampar dengan gemilang. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa Ye Yuan sebenarnya dipilih untuk sepuluh raja surgawi agung, Zuge King Xuan sangat terkutuk. The Heaven Stabilizing Divine King bukan orang yang ramah pada akhirnya. Melihat pihak lain tidak memberikan sedikitpun wajah, dia akhirnya marah. Huh. Diri Anda yang terhormat mendirikan menara rahasia surga di kota suci saya, tetapi bahkan tidak akan memberikan sedikitpun wajah ini. Wajah ini ingin melihatnya hari ini, seperti apa wajah sejatimu sebenarnya. Petik 2. Zuge King Xuan berteriak marah. Sutra hati Brahma sudah berputar, meraih ke arah tirai hitam. Ciii. Tepat saat Zuge King Xuan meraih tirai hitam, lingkaran cahaya pucat bangkit, dan benar-benar memantulkan kembali Zuge King Xuan. Tidak melihatmu keluar. Di balik tirai hitam, suara tua itu terdengar sekali lagi, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, membuat kagum tanpa marah. Zuge King Xuan mendengus dingin, menjentikan lengan bajunya, dan pergi. Dia menyembunyikan telapak tangannya di balik lengan bajunya, tapi itu sudah mati rasa. Zuge King Xuan tidak pernah berpikir bahwa 2000 tahun telah berlalu, dia sebenarnya masih tidak bisa melihat wajah pihak lain. Pada hari ini, Ye Yuan keluar dari pengasingan. Tuanku, kamu benar-benar luar biasa. Surga melampaui Raja Surgawi, nama ini mendominasi. Hahaha, kata Jiang Taichang dengan ekspresi bersemangat. Sesuatu yang orang lain gunakan beberapa ribu tahun sebelum mencapai, yang mulia hanya menggunakan kurang dari 30 tahun dan mencapainya. Tuanku, saat ini, kamu adalah pembangkit tenaga listrik paling panas dari dunia Surgawi. Petik 2. Termasuk Aokian, ketika mereka mendengar berita ini, mereka semua sangat terkejut. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kekuatan yang mulia sebenarnya sudah sangat mengerikan. Saat itu, ketika mereka mengikuti Ye Yuan, mereka kurang lebih masih agak memandang rendah Ye Yuan dalam hati mereka. Tetapi dengan berlalunya waktu, kecepatan mereka dibawa oleh Ye Yuan praktis akan meningkat setiap menit dan setiap detik. Ye Yuan masih belum menemukan situasinya, tapi dia juga memilih bahwa dia tampaknya benar-benar memasuki 10 Raja Surgawi Agung. Bab 1179, tantangan. Heaven surmounting, ini gelar saya. Sepertinya cukup bagus. Petik 2. Ye Yuan merenungkan gelarnya sendiri sebentar dan merasa agak puas. Hanya saja dia agak penasaran tentang apa yang mendasari menara rahasia surga untuk menentukan kekuatan kaliber. Lebih dari cukup bagus. Saya rasa wajah Heaven Stabilizing Divine King benar-benar hijau. Dia hanya menstabilkan surga, tetapi menara yang mulia di atas langit. Perbedaan ini bukan hanya sedikit. Hahaha, kata Jiang Taichang sambil tertawa keras. Dengan dia tertawa, yang lain juga mulai tertawa terbahak-bahak. Orang-orang ini semua sangat tidak senang dengan penampilan suge kingsuan yang terlalu arogan. Saat itu, jika bukan karena roh dewa surgawi membuatnya tepat waktu, Ye Yuan pasti sudah mati di tangannya. Oleh karena itu, kelompok orang-orang ini memiliki perasaan terikat oleh kebencian yang sama terhadap musuh. Sekarang, Ye Yuan memasuki peringkat 10 Raja Surgawi Agung. Tidak hanya dia peringkat ke-6, dia bahkan mendapatkan gelar Heaven Surmounting. Suge kingsuan itu pasti diusir sampai mati. Sebenarnya, mereka juga menebak dengan benar. Suge kingsuan memang sangat jijik sekarang. Perubahan apa yang dimiliki 10 Raja Surgawi Agung, biarkan aku mendengarnya, Ye Yuan bertanya. Meskipun dia tidak memiliki perasaan apapun tentang terpilih menjadi 10 Raja Surgawi Agung, ini tidak menghalangi dia untuk memberi sedikit perhatian pada perubahan status pembangkit tenaga listrik puncak alam surgawi. Mendengar pertanyaan Ye Yuan, Jiang Taichang mengambil inisiatif untuk menjadi sukarelawan dan memberitahu Ye Yuan tentang perubahan status tanpa menghilangkan detail. Setelah Ye Yuan mendengar, dia juga sangat terkejut. Tetapi ketika dia mendengar nama Sikong Sang, cahaya dingin melintas di matanya. Mengesampingkan dendam satu telapak tangan itu pada hari itu, masalah dia menyuling Yu Yuya menjadi klon sudah cukup bagi Ye Yuan untuk membuat niat membunuh Te. Perasaan Ye Yuan terhadap Tranquil Cloud Sek Te sangat dalam. Yu Yuya adalah leluhur pendiri Tranquil Cloud Sek, tapi dia berakhir sebagai salah satu klonnya. Ini membuat Ye Yuan tidak bisa menerimanya. Meskipun dia belum pernah bertemu Yu Yuya, konsep pedang daunnya memiliki setengah yang diwarisi darinya. Dendam ini, dia harus membalas dendam. Ye Yuan sudah diam-diam memutuskan, ketika misi kali ini selesai, dia akan pergi mencari Raja Kegelapan Surgawi untuk menyelesaikan skor ini dengan benar. Beberapa orang saat ini sedang mengobrol ketika Aoduo tiba-tiba ingin melihat Ye Yuan. Bertemu Ye Yuan sekali lagi, Aoduo merasakan perasaan campur aduk juga. Saat itu, klan naga menginginkan token naga suci kembali dari Ye Yuan. Kedua belah pihak hampir meledak. Ye Yuan pada saat itu masih hanya seorang jenius yang mengejutkan orang lain. Tapi hanya beberapa tahun karena tidak melihat, Ye Yuan sudah matang menjadi pusat kekuatan yang memandang rendah dunia yang bahkan harus dia hormati. Terutama ketika dia tahu bahwa Ye Yuan memahami gelombang naga pangkat surgawi, keheranan di hatinya bisa dibayangkan. Sebenarnya, di dalam hatinya, dia sudah mengakui identitas Ye Yuan sebagai Raja Naga. Untuk dapat menumbuhkan gelombang naga ke peringkat surgawi, jika seseorang masih tidak bisa disebut Raja Naga, ia tidak dapat menjawab subyeknya sama sekali. Tuan Naga, Ao Duo membungkuk hormat. Ye Yuan berkata dengan dingin, Patriark tidak harus bersikap sopan. Anda masih bapak bangsa, panggil saja saya Ye Yuan akan lakukan. Aku ingin tahu untuk apa Patriark datang mencari Ye ini. Petik 2. Nada suaranya sangat tenang, tetapi memancarkan prestise yang tidak meninggalkan keraguan. Ao Duo juga tidak bersikeras dan berkata, Tuan Muda Ye, ada banyak pusat kekuatan di luar klan yang ingin menantang Anda. Mereka berkata, Ye Yuan tersenyum dan berkata, Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Mereka mengatakan, Tuan Muda Ye, kamu tidak cocok untuk memasuki 10 Raja Surgawi yang besar. Kata Ao Duo hati-hati. Sekelompok orang bodoh yang membenarkan diri sendiri ini. Ao Kian berkata dengan suara dingin. Banyak hal yang tidak tahu besarnya langit dan bumi. Mereka belum pernah bertemu dengan jenius sejati sebelumnya, Jiang Taichang juga mengerutu. Menuju ini, Ye Yuan tidak peduli sedikitpun dan berkata dengan senyum tipis, tidak perlu peduli tentang mereka. Selama mereka tidak menimbulkan masalah, terserah mereka untuk mengatakan apa yang mereka suka. Tuan Muda ini tidak begitu bebas untuk membuktikan kekuatan saya kepada mereka. Ao Kian, kamu keluar dan berjaga. Jika ada yang menyebabkan masalah, tidak perlu melakukan pukulan. Ao Kian menerima pesanan dan berkata, Ya, Tuanku. Ye Yuan meremehkan untuk membungkuk ke tingkat yang disebut jenius. Tapi sejak Menara Rahasia Surga menerbitkan berita, seniman bela diri manusia yang menuju ke wilayah Totem Klan Naga untuk meningkatkan keributan di luar menjadi semakin banyak. Lima hari kemudian, pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di luar Klan Naga sebenarnya sudah mencapai seratus orang. Di antara seratus orang ini, yang terlemah adalah pembangkit tenaga Void Mystic juga. Tetapi kebanyakan orang ini tidak terlihat terlalu tua. Mereka semua harus jenius muda. Jika bukan karena berita ini yang diumumkan Menara Rahasia Surga, orang mungkin tidak akan tahu bahwa sebenarnya ada begitu banyak pusat kekuatan Void Mystic di alam surgawi. Tentu saja, alam surgawi terlalu besar. Sekte tertutup dan keluarga kuno terlalu banyak untuk dihitung. Tanah Super Suci hanyalah kekuatan di permukaan. Alam surgawi memiliki triliunan seniman bela diri. Jumlah yang begitu besar, pembangkit tenaga mistis Void secara alami tidak akan hanya segelintir itu. Yang benar-benar sedikit adalah pusat kekuatan puncak. Karena warisan Divine Dao terlalu sedikit. Kamu Yuan, kamu pengecut. Jika Anda memiliki kemampuan, keluar dan terima tantangan kami. Tingkat ke-8 Dao mendalam benar-benar berani menyatakan sebagai sepuluh raja surgawi besar. Bagaimana kulitmu begitu tebal? Petik 2. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, jangan bertindak di depan orang-orang. Cepat dan umumkan ke dunia, dengan sukarela menarik diri dari sepuluh raja surgawi besar. Petik 2. Ketika Aokian mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya sedikit bergerak. Jika bukan karena peringatan Ye Yuan dalam saran, dia akan lama melemparkan tamparan keras. Dari mana bocah nakal ini datang, sungguh, orang bebal itu tidak takut. Orang-orang yang disebut pembangkit tenaga listrik ini, yang mulia bisa menyodok mereka sampai mati dengan satu jari. Untuk benar-benar berani mengangkat rona seperti itu juga. Tiba-tiba, alisnya terangkat. Perasaan bahaya muncul dalam hatinya. Bukan hanya dia, pembangkit tenaga muda yang berteriak-teriak itu jelas mendeteksi itu juga. Seorang pria parubaya berjalan di udara dengan santai, membawa aura yang sangat menakutkan. Dia datang sebelum Aokian dan berkata dengan dingin, suruh Ye Yuan keluar. Saya di sini untuk menantangnya. Menghadapi pria parubaya ini, Aokian sebenarnya memiliki perasaan berdebar-debar karena cemas dan takut. Di dunia ini, mereka yang mampu membuatnya memiliki perasaan seperti itu jelas bukan orang sederhana. Tapi Ye Yuan berkata sebelumnya untuk tidak membiarkan orang-orang ini mengganggunya. Aokian masih menjalankan perintah dengan loyal, berkata dengan dingin, yang mulia dalam pengasingan tertutup dan tidak bebas untuk menghadapi tantangan. Pria parubaya itu tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berkata dengan acu-ta'acu, jika dia tidak keluar, aku hanya bisa masuk untuk menemukannya. Selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju ke dalam wilayah totem, langsung mengabaikan Aokian. Sikap angku pria parubaya itu juga benar-benar membuat marah Aokian. Sosoknya bergerak, langsung menghalangi di depan pria parubaya itu. Pria parubaya itu tidak mengatakan sepatah katapun. Sebuah telapak tangan keluar seperti hantu, langsung menamparkan Aokian. Bang! Telapak tangan ini sebenarnya langsung mengabaikan domen Raja Surgawi Aokian, menamparkan dadanya. Uh huark! Aokian segera memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terbang keluar secara horizontal. Melihat adegan ini, ekspresi pembangkit tenaga klan naga berubah drastis. Sementara para pakar yang datang untuk menantang Yeyuan semuanya mengungkapkan ekspresi senang akan kemalangan orang lain. Kali ini, karakter yang tangguh akhirnya datang. Bahkan untuk klan Azure Dragon, ingin berurusan dengan pria parubaya ini agaknya cukup untuk dicek, kan? Kekuatan pria parubaya ini memang sangat kuat. Telapak tangan itu barusan sangat aneh. Tidak satupun dari mereka yang benar-benar melihat dengan jelas bagaimana pihak lain menyerang. Bab 1180, Perlihatkan belas kasihan. Haha, bagus sekali. Orang ini terlalu sombong. Ajari dia pelajaran yang bagus. Yeyuan adalah kucing yang ketakutan. Kami datang untuk menantangnya, dan dia sebenarnya bahkan tidak berani menunjukkan wajah. Dengan ini, wujud aslinya akan diekspos, kan? Petik 2. Hei, siapa namamu? Kekuatan anda sangat tangguh. Dalam pandangan saya, anda harus menjadi orang yang memasuki sepuluh raja surgawi besar. Orang-orang ini terus diblokir di luar oleh Aokian. Secara alami mereka tidak bahagia di hati mereka. Melihat Aokian dipukuli sampai dia meludahi darah pada saat ini, masing-masing dan semua dari mereka mulai gloating atas kemalangan orang lain. Pria parubaya itu juga merasa senang dengan dirinya sendiri di dalam ketika dia melihat bahwa dia menerima pujian semua orang. Melalui lebih dari 2000 tahun pembangunan, 10 raja surgawi agung telah menjadi simbol kekudusan dalam hati seniman bela diri surgawi. Mereka adalah idola setiap seniman bela diri dan juga tujuan yang diperjuangkan masing-masing seniman bela diri. Karena 10 raja surgawi besar adalah puncak mutlak sejati alam surgawi. Pria parubaya ini secara alami ada di sini, mengincar ketenaran juga. Chao Yunzi, pria parubaya itu mengucapkan namanya sendiri dengan acuh tak acuh, memiliki sikap seorang ahli. Nama ini, tentu saja tidak ada yang pernah mendengarnya sebelumnya. Tetapi dia percaya bahwa mulai hari ini, nama ini akan dikenal oleh seluruh alam surgawi. 10 raja surgawi agung juga tidak lebih dari ini. Lebih dari seribu tahun yang lalu, Chao Yunzi memperoleh warisan dao surgawi secara kebetulan dan memasuki pengasingan tertutup untuk berkultivasi sejak saat itu. Siapa yang akan mengira bahwa saat dia keluar dari pengasingan, dia mendapat berita bahwa Yeyuan marah dan memasuki 10 raja surgawi agung. Dia segera menyadari bahwa kesempatannya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri datang. Selama dia mengalahkan Yeyuan, dia secara alami akan memiliki kualifikasi untuk menggantikan dan Yeyuan menjadi salah satu dari 10 raja surgawi agung. Karena itu, dia datang. Hanya orang-orang seperti kamu yang ingin menghalangi jalanku juga. Chao Yunzi menatapnya dengan pandangan menghina dan berkata dengan dingin. Seluruh proses telapak tangan ini sangat aneh dari awal hingga akhir. Mustahil bagi Aokian untuk berjaga-jaga. Tapi dipandang rendah oleh bocah nakal, dada Aokian baru saja akan meledak. Kakek Aok akan bertarung denganmu. Aokian mengertakkan gigi. Kekuatan domen raja surgawinya membuka sepenuhnya, menyerbu ke arah Chao Yunzi. Siapa yang tahu bahwa Chao Yunzi benar-benar merendahkan Aokian dan berkata dengan pandangan mencemoh, sudah menyelamatkanmu dari kematian sekarang. Karena kamu sendiri yang mencari kematian, Chao ini akan mengirimmu pergi. Petik 2 Selesai berbicara, telapak tangan Chao Yunzi muncul sekali lagi. Murid Aokian mengerut, perasaan bahaya luar biasa meluap dalam hatinya. Telapak tangan ini benar-benar telapak tangan yang mematikan. Ingin menghindarinya tetapi telapak tangan Chao Yunzi mengikutinya seperti bayangan. Itu tidak bisa dihindari. Sudah berakhir seperti ini, pikir Aokian tak berdaya. Dia juga tidak berpikir bahwa setelah melihat cahaya baru, kekuatan seniman bela diri Divine Realm ini benar-benar tangguh hingga tingkat seperti itu. Seseorang yang keluar secara acak, dia sudah tidak cocok. Sepertinya 20 ribu tahun ini benar-benar menahannya terlalu lama. Chao Yunzi melihat ekspresi Aokian mengundurkan diri ke nasib, tapi dia tidak menunjukkan sedikitpun tanda berhenti. Membunuh orang untuk membangun kekuatan, inilah yang saat ini ada dalam benaknya. Tetapi tepat pada saat ini, gelombang niat membunuh tiba-tiba terkunci padanya. Wajah Chao Yunzi, yang menyadari bahaya berubah, sosoknya mundur dengan eksplosif. Ketika dia melihat lagi, sudah ada pemuda tambahan di sisi Aokian. Pria muda itu sedang menatapnya, niat membunuh sedikit timbul. Melihat Yeyuan, Chao Yunzi terpana. Segera setelah itu, gelombang kemarahan dari penghinaan muncul di hatinya. Dia benar-benar takut mundur oleh seorang pemuda kedelapan dao tingkat mendalam. Yeyuan mengerutkan kening saat melihat Aokian, dan tiba-tiba bergerak seperti kilat, mengetuk tubuhnya. Uh huar! Aokian meludahkan setegup darah beku, kulitnya segera menjadi lebih cerah. Seni palem yang kejam, apakah dia orang yang melukaimu? Tanya Yeyuan. Aokian perlahan menganggukkan kepalanya, lalu menekuk tubuhnya dan membungkuk ke arah Yeyuan. Melihat tindakan Yeyuan, ekspresi Chao Yunzi berubah. Tidak hanya seni telapak tangannya yang tak tertandingi mendalam, itu bahkan mengandung kekuatan tersembunyi, melukai orang secara tak terlihat. Dia memahami selama lebih dari seribu tahun sebelum memiliki pemahaman awal tentang hukum Dao Surgawi ini. Dia tidak menyangka bahwa Yeyuan tidak hanya melihat dengan satu pandangan, dia bahkan menyelesaikannya dengan mudah. Kamu siapa? Nak, untuk benar-benar berani ikut campur dalam urusan Chao ini. Chao Yunzi menatap Yeyuan dan berkata dengan dingin. Kamu bahkan tidak mengenaliku dan benar-benar berani datang dan menantangku. Sungguh, orang bodoh itu tidak takut. Yeyuan berkata dengan dingin. Ekspresi Chao Yunzi berubah, dan dia berkata dengan terkejut, kamu Yeyuan. Saya mendengar bahwa Anda hanya ketujuh Dao mendalam. tidak mengira kamu menerobos dengan begitu cepat. Petik dua. Tapi Yeyuan tidak memperhatikan keterkejutannya dan berkata dengan muram, cepat. Sebelum saya berubah pikiran, Chao Yunzi ini jelas seseorang yang mendapatkan warisan di Feindau. Krisis ras iblis akan segera meletus, orang seperti itu bisa dianggap sebagai bakat. Oleh karena itu, meskipun Yeyuan telah niat membunuh muncul, dia tidak membuat langkah untuk membunuh. Saat Chao Yunzi mendengar, dia geli. Meskipun ia muncul tidak lama, ia bukan anak baru. Bagaimana dia bisa takut dengan kalimat dari Yeyuan? Hahaha, nak, aku akui kau agak berbeda. Tetapi memasuki peringkat dari sepuluh Raja Surgawi Agung, Anda belum cukup berkualitas. Tingkat kedelapan Dao Mendalam benar-benar memasuki jajaran sepuluh Raja Surgawi Agung, ini hanya lelucon. Chao Yunzi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kata-kata Chao Yunzi membuat para jenius itu tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Haha, ya ya, kedelapan tingkat Dao Mendalam bahkan bukan Raja Surgawi. Untuk benar-benar berani menyatakan sebagai salah satu dari sepuluh Raja Agung Surgawi, benar-benar tidak ada rasa malu. Tingkat kedelapan Dao sangat sedikit benar-benar berani mengancam Broter Chao, benar-benar tidak tahu kematian atau bahaya. Mengatakannya dulu, orang ini benar-benar reputasi yang tidak pantas. Bahkan jika tingkat kedelapan Dao Mendalam Kuat, seberapa kuat dia? Petik dua. Tapi Yeyuan enggan repot-repot dengan ejekan ini. Dia memandang Chao Yunzi dengan acu-ta'acu dan tiba-tiba berkata, Tuan muda ini sudah memberimu kesempatan. Berikan. Chao Yunzi hanya punya waktu untuk mengatakan sepatah kata dan sudah kehilangan sosok Yeyuan. Lonceng alarm tiba-tiba berbunyi. Kecuali, sudah terlambat. ARGH. Teriakan menyedihkan terdengar, pergelangan tangan Chao Yunzi terputus. Yeyuan memandang Chao Yunzi dengan dingin dan berkata, kamu seharusnya bersuka cita bahwa Aokian baik-baik saja. Kalau tidak, itu tidak akan semudah itu. Petik 2 Chao Yunzi kesakitan sampai dia berkeringat deras, darah segar menyembur liar dari daerah pergelangan tangannya. Pergelangan tangannya dipotong oleh artefak surgawi. Ingin menghentikan pendarahan tidak sesederhana itu. Juga, kalian semua, ingin menantangku, tentu. Tapi kamu harus bersiap untuk mati. Petik 2 Tatapan Yeyuan menyapu jenius tersebut. Kelompok jenius yang awalnya sangat berisik itu benar-benar diam pada saat ini. Baru saja, tidak ada satu pun dari mereka yang melihat dengan jelas bagaimana Yeyuan menyerang. Hanya sekejap mata, dan tangan Chao Yunzi hilang. Cara seperti itu hanya mengerikan bagi telinga. Orang harus tahu bahwa Chao Yunzi melukai puncak Void Mistik Aokian hingga luka parah dengan satu telapak tangan sekarang. Tapi Chao Yunzi bahkan tidak bisa menahan satu gerakan di depan Yeyuan. Semua orang melihat sekeliling, saling memandang, semua tidak yakin apa yang harus mereka lakukan. Hanya pada saat ini mereka tahu bahwa Yeyuan untuk dapat masuk daftar 10 Raja Surgawi besar bukan reputasi yang tidak pantas. Surga yang melampaui Raja Surgawi, sungguh kuat. Seni teleportasi yang lebih besar ini, mungkin hanya Void Distance Divine King yang bisa membandingkan di dunia Surgawi, kan? Petik 2. Saat itu, suara merdu terdengar. Dalam kehampaan, sesosok muda berjalan perlahan. Melihat kedatangan, alis Yeyuan berkerut. Huhu, aku Duan Zengqiao. Datang ke sini saat ini, khusus untuk mencari petunjuk dari surga yang mengatasi Raja Surgawi, kata pemuda itu sambil tersenyum dengan tangan yang digenggam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!